Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita di video tutorial ke 21 Dari kanal video youtube belajar linux Dan hitungan serial belajar terminal linux kita Masuk ke nomor 7 Setelah di nomor 6 kita belajar tentang film Kemudian saya membahas tentang desktop Kali ini di video nomor 21 ini Setelah di video nomor 20 kita belajar tentang sistem manajemen paket Synaptic dan GDB Di video nomor 21 ini kita akan belajar tentang redirection Salah satu power Unix Selain pipeline Yang menjadikan unix powerful Sama Sama seperti pipeline Redirection ini Atau karakter lebih dari Kurang dari Itu Juga sangat jarang kita gunakan di windows Seperti pipeline juga Sekarang Disini kita akan belajar cara menggunakannya Redirection Ya Di balik ini semua Kita masuk kesini ya Setelah yang pandang ya Di balik penggunaan Ada suatu konsep Di linux yaitu Input dan output Pembahasan pipeline Pembahasan redirection Itu masuk ke dalam pembahasan Input output Nah Ada input Ada proses Ada output Sebenarnya setiap perintah yang kita jalankan Itu akan menjadi proses Di dalam linux Ya Dan ada suatu Descriptor File descriptor 0, 1, dan 2 Yang membedakan setiap file Ya Namun Yang akan kita pelajari sekarang Adalah penerapan langsungnya Jadi ini adalah basic bagi anda Mengenal redirection Dan bisa memakainya Di kehidupan anda sehari-hari Ya Dengan mudah Oke Redirection itu Adalah Mengalihkan Output Dari kanal utamanya Ke kanal yang lain Nah kenapa kok ada kanal-kanal gitu Channel-channel kok ada seperti itu Oke Di linux kita mengenal sesuatu yang disebut Ada standard output Ada standard output Ada standard error Inilah yang disebut Saya sebut tadi kanal-kanal Ada kanal khusus namanya Standard output Nah Standard output itu nyambungnya kemana? Kesini ke terminal anda Di bus anda ini Misalkan saya tulis ya LS Output yang ada disini Ini namanya standard output Ya Terus standard error yang mana? Oke Error Ini standard error Beda dengan standard output Nah Linux itu membedakan Yang namanya standard output Dengan standard error Gak sembarangan Ya Kalau semuanya disamakan aja Nanti gak bisa disaring Disitulah kehebatan pipeline Redirection Terutama redirection ya Dan Yang itulah yang membuat unix hebat Termasuk linux Ya Sekarang Gimana kita akan Membicarakan tentang itu Jadi output Itu bisa dialihkan Dari asalnya Ditampirkan ke standard output Misalkan Ya Menjadi dialihkan ke dalam file Bisa dipahami ya Saya ngetik ls gini Outputnya Gak ditayangkan ke terminal Tapi gimana Text ini semua sebanyak ini Masuk ke dalam sebuah file Paham ya Itu powernya redirection Ya Oke Sekarang saya kasih contoh Kita masuk ke pembahasan yang ini Saya anggap anda sudah paham Saya coret Kita masuk ke pembahasan pertama Di tutorial-tutorial saya sebelumnya Kita belum mempelajari tentang EHO Sama sekali Ini adalah perintah EHO Apa perintah EHO Sama aja kayak di Windows Saya coba ya EHO Test Suara Saya tekan enter EHO Itu perintah yang Tujuan Dasarnya Menayangkan suatu text Kedalam standard output Seperti ini EHO Test suara Gini Kalau kita enter Dia akan menayangkan Text yang kita ketik tadi Ke standard output Ke terminal ini Kita nyebutnya kan Selama ini terminal Tapi sebenarnya ini Disebutnya standard output Oke Sekarang kita coba Kita buktikan Nomoran saya tadi EHO Test Suara Spasi Kita cek Lebih dari Spasi Anda ingin File apa Terserah lah Boleh Test .txt Kita enter Disini Gak ada standard output Dia gak ngeluarkan Informasi apapun Yang ada Dia kembali ke Prom Kembali ke Prom awal Sekarang kita coba Kita lihat LS Disini ada yang namanya Test.txt Baru dibikin Ya Baru dibikin Kok bisa Nah itu wajibnya Redirection Kita lihat Isinya apa sih Kita pakai perintah Cat Concatenation Bukan kucing Oke Cat Cut Ini kemudian Nama filenya apa Test.txt Kita lihat Enter Lihat Test suara Jadi Text Artinya Standard output Dari EHO Di redirect Ya Redirect Dialihkan Seperti Irigasi Dimasukkan Ke File Bukan ke Standard output Tapi Kedalam file Bisa dipaham ya Dari EHO Ini Kemudian Dimasukkan Kedalam Test.txt Kalau Anda Belum paham Sekarang Ketik LS Ini Outputnya LS Standard output Oke Sekarang Kita Lakukan lagi Redirection Kedalam L S Dot TXT Kita coba Ya Sama Perilakunya sama Dia Tidak mengeluarkan Informasi Apapun Kita lihat Cek Ada Tidak Ada Ini Kita coba Baca Perintahnya CAT Cut Ya Nama filenya Apa Kita Enter Lihatlah Apa yang tertulis Disini Bisa Dialihkan Kedalam TXT Seperti ini Bisa Dipaham ya Oke Kita Bikin sedikit Lebih rumit LS Men L AH Redirection Ke kanan Kita coba Kasih nama Lengkap Dot TXT Kita baca CAT Cut Lengkap Dot TXT Enter Seperti inilah Prinsip kerjanya Yang namanya Redirection Yang kita Awal-awal ini Kita coba Output Dari satu perintah Kalau di pipeline Kan enggak Pipeline itu Output Dari satu perintah Menjadi input Bagi perintah yang lain Nah Kalau redirection Output Dari satu kanal Dialihkan Ke Kanal yang lain Bisa dipaham ya Oke Sekarang Kita coba Double redirection Yang seperti ini Kita coba Eho Kita tadi punya File apa aja Kita akan bekerja Coba Kita akan main-main Dengan file yang ini Test.txt Nah Eho Kita coba ya Timpalah Dia Timpalah Text Di Di sana Satu redirection dulu Kita pakai satu Test.txt Kita coba baca Test.txt Terus kemana Tulisan yang sebelumnya Pertanya Pertanya kan kayak gitu Jawabannya Single Single redirection Seperti ini Satu tanda Itu Artinya Adalah Menimpa Paham menimpa ya Jadi apapun isinya Sebanyak apapun Kalau udah kena Tanda satu ini Dihapus Diisi sama Output Dari perintah yang ini Ini agak berbahaya Kalau misalkan Anda main-main dengan Redirection Masukkan ke file yang penting Nanti hilang semua Diganti sama yang ini Kalau Anda tahu Cara menggunanya Gak masalah Nah Sekarang gimana Kita pengen Gak ngapus Tapi Menambah Append Istilahnya itu Append Gimana Gampang Ulangi perintah yang tadi Gunakan Tanda Double Redirection Lebih dari Lebih dari Oke Tekan enter Kita baca Ya Bisa Anda paham ya Jadi Single aja Single redirection Seperti ini Yang ke kanan Maka Output dari sini Akan Menimpa Keseluruhan Isi dari Sebuah File Ya Mengosongkannya Dulu Terus Menimpa Text Menimpakan Output Tadi Kedalam Text tersebut Nah Kalau Anda Menggunakan Double redirection Seperti ini Maka Akan ditambah Apa Nah Bedakan ya Antara single Dengan yang double ini Yang double ini Berguna ketika Kita pengen Ngedit suatu Text Cuma pengen Menambahkan Suatu baris Konfigurasi Misalnya Tapi kita Tidak kepingin Buka editor Misalkan Gedit Kate KT Terus Yang lain-lain Lebih gampangnya Pake echo Terus redirection Itu lebih gampang Dan redirectionnya Harus yang seperti ini Jangan salah sama yang ini Nanti Anda hapus semua Oke Saya anggap Anda Sudah paham Ya Saya coret Sekarang Kita akan bermain-main Dengan perintah Yang luar biasa ini CAT CAT ini Concatenate Files and print On the standard output Nah Inilah pentingnya Kita kenal Istilah Standard output Istilah Standard error Kita bisa membaca man Dengan lebih baik Oke Nah CAT ini Secara umum Punya dua Kegunaan Concatenate Yang pertama Concatenate Yang kedua print Concatenate Ini keajaiban ya Yang dilakukan oleh HG split HG split Itu sama dengan Yang dilakukan oleh Chat Menggabungkan file File terpisah Menjadi satu Itu namanya Concatenation Dalam bahasa Inggris Dan satu lagi CAT itu Seperti notepad juga Tapi dalam fungsi Cuma menayangkan Itu namanya Print Di Dalam manualnya Oke Cukup Kita coba Ketik perintah ini ya CAT Redirection langsung Kita kasih Nama Ya Coaching Dot TXT Kita enter Lihat Kursor kita Berhenti disini Dia gak kembali Ke prompt Ya Kenapa Karena dia menunggu Input kita Kita coba ya Saya ketikkan sesuatu Saya tekan enter Ya Saya tekan enter lagi Nah Ini yang terakhir Sekarang Saya tekan Control D Apa maksud ini semua Sekarang kita tinggal Baca CAT Kucing Dot TXT Ya Anda bisa memahaminya Ini cara terminal Ya Membuat text TXT tanpa Membuka editor Tanpa Vim Tanpa Nano Tanpa Pico Tanpa Kedit Tanpa KT Tanpa Yang lain Hanya dengan Concatenation Dan Redirection Segampang itu Ya Ingat Ketika Anda mengetikkannya Jangan lupa Untuk Menyimpan Tekan Control D Sebenarnya Control D itu bukan Menyimpan Tapi menghentikan Prosesnya Ya Tapi ya Anggap sajalah Itu menyimpan Oke Saya anggap Anda Sudah paham Sekarang kita Pelajari Kemampuan Concatenation Cut ini CAT Yang kedua Yaitu Menggabungkan Ya Saya telah Menuliskan Perintahnya Disini Kayaknya aja panjang ya Tapi ini gampang kok Eho Anda udah belajar tadi Ini Coba Anda baca Satu potongan ini Eho Tag Ya Tagsnya namanya Lefatnya tag Kemudian Redirection Satu Dot TXT Ada dua Dot TXT Ada tiga Dot TXT Yang membedakan Hanyalah Ini sebenarnya Tiga perintah Yang berbeda Yang disatukan oleh Suatu tanda Double ampersan Double dan Tanda dan dan ini Maksudnya di dalam perintah terminal Adalah Jalankan Ini Kemudian Jalankan ini Kemudian Jalankan ini Baru kembali ke prom Maksudnya apa Menjalankan banyak perintah Dengan sekali ngetik Enak tuh Itulah Apa namanya Powernya Salah satu power lagi Yang Anda pelajari disini ya Double ampersan ini Tanda double ampersan Kita coba ya LS Lihat Disini ada satu Ada dua Ada tiga Teknologi Sekarang Kita gunakan perintah ini Cat Ya Satu Dot txt Dua Dot txt Tiga Dot txt Concatenate Kemudian redirection Ya Ke Hasil Dot txt Kita coba ya Kita tekan enter Ya Apa jadinya hasil dot txt Kita baca Cat Hasil dot txt Teknologi Sekarang Anda bisa menerapkan ini Pada file-file yang terpecah-pecah Tanpa menggunakan hg split Hanya menggunakan terminal dan perintah cat Digabung dengan redirection Itulah mengapa Linux Unix Dan Linux begitu powerful Karena punya redirection Punya pipeline Sebagai power mereka Ya Oke Anda Sudah belajar hari ini Beberapa hal Yang pertama selain pandang Ya tadi perkenalan tentang Kanal-kanal di Linux Kemudian standard output Standard error Kemudian Anda mengenal Eho Dengan Satu Redirector Seperti ini Kemudian yang ganda Yang ini untuk Replace Menimpa Kemudian yang ini untuk append Menambahkan Membubuhkan Kemudian Anda mengenal perintah concatenation Cut Ya Cat ini Kemudian Anda juga Bisa Menggabungkan Perintah-perintah cat Dengan yang namanya Double ampersan Oke Saya harap ini Bermanfaat Besar manfaatnya Sekian Pembelajaran nomor 21 ini Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!